Intro Aduh-aduh, hujan-hujan pake payung. Mau kemana sih? Bukan lagi ngojek payung kan? Hihihi, kebayang sih larisnya kayak gimana tuh kalo ojek payungnya secara yang pake payung kece badai ya, Fudis? Hahaha Hmm, kalo hujan-hujanan kayak gitu, emangnya angetin badan kali ya, pake makanan yang berkuah. Setuju, Fudis? Kau kita cari ke depan lagi ah. Siapa tau dapet makanan yang lezis dan bentuknya receh ya? Wah, soto kudus, daging dan ayam Rp 10.000. Wah, Fudis, aku gak salah baca ini. Ada soto, udah ada dagingnya, tapi harganya cuma Rp 10.000. Receh banget. Aku jadi penasaran deh, itu kira-kira dagingnya daging apa ya? Daging ayam, daging sapi? Kayaknya kita langsung cobain aja deh, Fudis, biar gak makin penasaran. Ya ampun, langsung aja masuk, yuk! Soto kudus dimakan ketika cuaca lagi hujan, emang paling sempurna, Fudis. Apalagi makannya bareng kamu. Ih, hahaha. Tapi nih, yang bikin self-focus alias self-focus, harganya, Fudis, tau gak berapa? Cuma Rp 10.000 loh. Wah, kalo harganya serai C itu sih, bisa traktir satu RT nih kayaknya. Coba deh, kita tanya dulu ah. Beneran gak sih harganya serai C itu? Permisi, Bu. Bu ini mau nanya, emang bener Bu harga sotonya cuma Rp 10.000an? Betul, iya. Wah, dagingnya tuh daging apa Bu? Daging sapi. Daging sapi udah dapet gitu, Rp 10.000an? Iya. Wah, mau nangis gak tuh? Ternyata beneran, Fudis, harga Rp 10.000an aja udah dapet soto kudus di Jakarta gitu loh, dengan potongan daging sapi. Wah, auto semangat nih kita ya. Penasaran pengen coba dan pengen tau juga sih, satu porsinya segimana sih kira-kira? Fudis, ternyata bener loh yang aku liat di depan tadi, iya, harga sotonya itu beneran Rp 10.000an. Aku jadi penasaran deh cara bikinnya gimana. Bu, kalau misalkan aku ikut ngeracik bikin sotonya, boleh gak nih? Boleh. Boleh, boleh. Jadi kita langsung liat aja ya cara bikinnya gimana. Aku mau coba ikut juga. Oke, Bu. Pertama, kita potong-potong daging terlebih dahulu, dan kalau udah selesai dipotong-potong lanjut, bisa langsung ngeracik-racik nih, Fudis. Masukkan toge juga, kemudian masukkan daging yang sudah dipotong tadi. Oh ya, kasih juga daun bawang, seledri, dan juga pake bawang goreng. Nah, racikannya udah selesai, Fudis? Ya, semudah itu. Terakhir tuangkan kuah sotonya ya. Wah, masih ngepul asepnya. Smells good. Perbedaan soto kudus Ibu Hajah Sri dengan soto kudus lainnya nih, kelihatan dong Fudis dari mangkoknya yang biasanya ke soto kudus dihidangkan menggunakan mangkok yang lebih kecil. Nah, kalau di sini mangkoknya pake yang gede, Fudis. Wah, kuas lah ya, Fudis. Kata ibunya nih, ukuran mangkok disesuaikan dengan lokasi. Karena pelanggan sekitaran sini lebih suka kuah sotonya banyak, Fudis. Jadi, mangkoknya harus lebih besar deh. Oh iya, harga serai cehe ini nih, kita udah bisa dapet satu mangkok gede, soto kudus dengan isian daging yang cukup banyak juga loh. Ini wajib banget, jadi masuk ke wish list kita ya, Fudis. Oke, jadi aku berhasil bikin satu soto kudus dengan porsi yang besar, dagingnya banyak. Kelihatannya enak banget sini, masih panas banget. Tadi aku juga tuangin kuahnya tuh kayak masih ada baru-baru mendidihnya gitu. Enak banget, kayaknya aku udah lapar banget. Jadi kayaknya langsung kita cobain aja deh, Fudis. Yuk langsung ke sana. Soto kudus ini, Conan katanya nih, menjadi simbol toleransi antar pemeluk agama di Kabupaten Kudus, Fudis. Seperti yang kita ketahui, kalau biasanya nih, soto kudus kan aslinya menggunakan daging kerbau pada isiannya. Nah, soto kudus itu merupakan satu warisan leluhur dan tradisi yang hingga saat ini masih dilestarikan. Soto kudus tercipta seiring dengan masuknya ajaran agama Islam ke Kabupaten Kudus, Fudis. Pada kepercayaan Hindu, sapi merupakan hewan suci. Karena itulah, sebagai bentuk toleransi, akhirnya disepakati untuk tidak memakan dan menyembeli sapi. Kemudian menggantinya dengan kerbau. Hal tersebutlah yang melatar belakangi isian soto kudus yang kita nikmati sampai saat ini. Jadi kayak gini, Fudis. Oke, Fudis. Jadi, makanannya udah ready semua. Sekarang ini aku bingung sebenarnya mau nyobain yang mana karena kelihatannya tuh bener-bener enak banget. Nah, disini... Ya, biasa lah ya, Fudis. Kalau hujan-hujan kan bawaannya lapar aja. Di depan mata udah ada tiga mangkok makanan berkuah hangat lagi ya. Ada soto kudus isi daging sapi dan ayam. Juga ada sop daging. Aduh, bingung deh jadinya nih. Mau icip yang mana dulu ya? Sebelum dingin ya nanti. Langsung lah cuci kita takis ya. Eh, tapi lebih penasaran sama soto kudus isi daging sapinya sih, Fudis. Yang tadi kita cek sendiri itu loh. Icip dulu itu kali ya. Gurihnya enak banget, terus dagingnya juga empuk. Aku suka sih ini seger banget. Dingin-dingin, makan soto ya kan. Enak banget pokoknya. Seperti yang tadi aku ceritain tuh, Fudis. Kalau soto kudus itu kan aslinya pakai daging kerbau ya. Tapi di soto kudus ini pakenya daging sapi. Jadi udah pasti tekstur dagingnya lebih empuk. Lanjut, kita coba ini. Soap dagingnya kuy. Perbedaannya cuma di kuahnya aja sih. Untuk kuah sop ini bener-bener bening. Dan juga ada erisan tomat yang bakalan bikin kuahnya jadi lebih seger. Ya sih, aku ngerasain banget perbedaan kuahnya. Jadi kayak, walaupun ini juga sebenernya bening. Cuma beda di kunyit. Tapi kayak, rasanya tuh kayak rempahnya tuh beda. Karena mungkin kunyit itu berasa banget juga kunyitnya. Jadi kayak, ras gak ada kunyitnya juga berasanya tuh beda gitu. Jadi kayak, apa, lebih simple. Jadi kayak ada bedanya tuh juga lumayan jauh dari soto dan juga sopnya. Karena daging yang dipakainya sama foodies dengan soto kudus, jadi rasanya emang persis sama sih. Ya udah pasti lah ya. Lembutnya juga sama loh. Bener-bener yang membedakan nih. Hanya di kuahnya aja. So, tergantung selera lagi nih foodies. Kalau pengen kuah yang simple ya, tinggal pilih sopnya aja. Rasanya gak kalang lazis kok dari si soto kudus. Oh iya, tenang aja nih. Untuk foodies yang kurang suka daging sapi, masih ada pilihan lain. Ada soto kudus menggunakan isian ayam? Yuk, mari kita cobain ya. Terus tadi perpaduan antara kayak daging ayam, toge, campur puahnya itu juga enak banget. Pas banget semuanya. Pokoknya ini mantap sih untuk harga segini. Ini oke banget dan enak banget dan worth it untuk kalian coba. Wow, ini enak banget. Eits, itu udah sate-sate yang tuh di depan. Jangan dianggurin dong, Neng. Wajib diicip juga lah ya foodies sebagai topping dari soto kudusnya. Yang bikin menarik lagi nih foodies, di sate-satean ini ada sate kerangnya. Karena kan gak banyak tempat ya yang bisa nyediain sate kerang kayak gini. Dingin-dingin gini, aku udah makan soto. Ada sop. Enak banget pokoknya ada guys. Bagi ada sate-sateannya lengkap banget. Terus rasanya juga enak banget. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak receh. Pua gerangnya. Makanan ngay. 扉. I자. Ia duJunam. Ia duJunam. No. Makanan ngay. Ia undah. Ia duJunam. Ia duJunam. Ia duJunam.